Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa Tuhan, kasihanilah kami Karena setiap kali kami mendengar berita Injil, hati kami kembali tersentuh Jiwa kami kembali menangis dan menjadi lega di dalammu Karena apa yang perlu dibereskan dalam hidup kami sudah engkau bereskan Dan sekarang kami hidup dalam kebebasan dan kenikmatan dalam Yesus Kristus Yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya Tolong kami memahami Injil dan kekayaannya Dan menjadikan itu milik kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya mengajak kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan Yang diambil dari kejadian 28 ayat 10 Saya akan bacakan buat kita sekalian Maka Yaakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ Karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu Dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman Akulah Tuhan ala Abraham, nenekmu, dan ala Isaac Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Ketika Yaakub bangun dari tidurnya berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang surga Kesokan harinya pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala Dan mendirikan itu sebagai tugu Dan menuang minyak ke atasnya Ia menamai tempat itu Battle Dahulu nama kota itu Luz Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang membaca Merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari Beberapa waktu lalu Berita-berita Kristen dunia Dihebohkan Dengan sebuah Wacana Kasus yang menimpa Raffi Zakarias Hal ini belum 100% terbukti Meskipun terakhir dari pihak RZIM Menyatakan bahwa ada kemungkinan besar Tuduhan mereka benar Yang menuding bahwa Raffi Zakarias jatuh ke dalam dosa Dengan lawan jenis Yang memakan korban Christianity Today dan para Pembicara besar di Amerika Menyuarakan hal ini Dan di salah satu catatan di Christianity Today Majalah Kristen Yang salah satu yang tertua Dan terbesar Dan tersohor di Amerika Mengatakan bahwa Salah satu saksi mata Atau korban dari Raffi Zakarias Itu berkata ketika dia Diperlakukan tidak senon oleh Raffi Raffi berkata Please I need this Wih Sudara tuh denger itu Hati saya Hancurnya Karena seorang Raffi Zakarias Seorang Apollo Jet Christian Seorang pendeta besar yang keliling dunia itu Jatuh Kedalam hal seksual Kalau hal ini benar Dan Dan Apa yang menyebabkan dia jatuh adalah Waktu itu dia berkata Please I need this Tolong Saya butuh Ini Mungkin gak sih Hidup Kristen itu Kita bisa berkata Christ is enough for me Hati itu cuma ada di lagu Itu cuma ada di kotbah Seperti sekarang ini Tapi dalam real life Gak mungkin Kita gak bisa bilang Christ is enough Kalau tabungan kita kurang Kita gak bisa bilang Christ is enough Kalau pabrik dan usaha kita lagi terancam bangkrut Kita gak bisa bilang Christ is enough Ketika kita tidak kunjung punya pasangan hidup Kita tidak bisa bilang Christ is enough Waktu sudah 10 tahun menikah Tapi tetap tidak dikaruniai Anak kita tidak bisa bilang Christ is enough Ketika Tuhan izinkan kita kena penyakit yang Gawat Dan gak kunjung sembuh Sampai kita bilang I need this I need something else Aku butuh sesuatu Untuk memberikan kepuasan kepada aku Jika demikian Dimana peran Injil dalam hidup kita Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah Apakah Injil itu benar-benar bisa membebaskan kita Dalam bukunya Jerry Bridges menulis bahwa Ingatlah Untuk mengkotbahkan Injil Memberitakan kabar gembira Kepada diri sendiri Setiap hari Preach the gospel to yourself Menarik ya Karena orang yang paling sering lupa Mendengarkan Injil adalah diri kita sendiri Kita bisa ngomong Kita bisa hibur orang Tapi kadang ketika hal berat itu menimpa diri kita Lupa semuanya Seperti cerita tadi I need this Saya butuh Ini Ada hal dalam jiwa manusia yang kita tidak pernah bisa tahu Apa isinya Sampai hal yang besar menerobos masuk hidup kita Mendobrak pintu terkelam itu Dan cahaya masuk baru kita bisa tahu Di ruangan itu Apa isinya Di ruangan yang terkecil dalam hati kita itu Dan kadang ruangan itulah ternyata yang paling kering dari gospel Tidak ada Injil di dalamnya Maka Jerry Bridges Dalam bukunya The Discipline of Grace Mengingatkan Preach the gospel to yourself Gak bisa kita hidup Tanpa mengkot bahkan Injil pada diri kita sendiri Oh ya kita sering bicara tentang Disiplin rohani Aku harus ini Aku harus itu Aku harus menyangkal diri Aku harus pikul salib Aku harus menahan diriku dari godaan ini dan itu Tapi ada satu lagi Dalam disiplin rohani itu Kok bahkan Injil terus 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 ke dalam diri Karena seringkali Kalau saudara adalah orang yang punya peranan yang penting di keluarga Saudara adalah orang yang punya peranan penting di perusahaan Di gereja Ya di komunitas Sometimes Atau most of the times We are The loneliest person on earth Kita adalah orang yang paling kesepian di dunia ini Pendeta Stephen Tong pernah berkotbah di Westminster Theologica Seminar Bertahun-tahun yang lalu Dia kotbah berapi-api Di tengah orang-orang barat disitu Dan murid-murid teologi di tempat seminar yang paling tersokor Dicerita lalu dia utarakan apa yang jadi isi hatinya Dengan suara bergetar dan air mata But I am so Lonely Kesepian Dan kita juga Kemungkinan besar adalah orang-orang yang kesepian itu Kita harus kuatin orang Kita harus bangkitkan orang Kita harus support Kita harus masak Kita harus bikin satu rumah ini tersenyum Tapi waktu kita capek Itu kita hancur Tidak ada orang yang bawa kabar gembira buat kita Ya Itu realita yang keras yang menampar kita Dunia ini kadang sekeras itu Dan kadang di titik itu kita bisa hancur Oleh karena itu satu disiplin rohani yang akan kita bahas hari ini adalah Pleads the gospel to ourselves Bahkan kepada diri kita sendiri Karena kita tidak tahu direlung-relung dalam hati kita Ada bagian apa yang butuh sekali itu diterangi oleh firman Tuhan Tadi kita mendengar tentang Yaakub Yang mendapatkan mimpi dari Allah Nah ini adalah salah satu early gospel yang paling luar biasa Gini ceritanya Yaakub itu kenapa dia bisa berangkat dari Bersheba Pergi ke Haran Karena dia lagi melarikan diri Dia lagi dikejar Esau mau dibunuh Kenapa? Karena di pasar sebelumnya Dia baru menjebak bapaknya sendiri Untuk dapetin hak kesulungan dengan cara yang licik Dia lari ke Mesopotamia Ketahuan Esau dikejar Dia lari lagi masuk ke hutan Di satu tempat Dia bermalam di situ Kemungkinan besar di tengah hutan Dan sudah matahari terbenam Dia ambil batu Lalu dia tidur Dia capek Dia tidur Waktu dia tidur Bermimpilah dia Ada tangga yang panjang sekali Ujung satu di bumi Ujung yang lainnya itu Ada di langit Lalu malaikat Allah naik turun Di tangga itu Tempat apa? Ini seperti sebuah portal Antara bumi dan sorga Bagi Yaakub Waktu dia terganggu-kagum Tiba-tiba Allah Hadir di situ Nah Alkitab catat Allah itu bukan ada di ujung tangga di atas Dimana malaikat itu turun Naik ada Allah di itu Enggak Tapi Berdirilah Tuhan Allah Di sampingnya Nah ini mengejutkan sekali Allah di samping diri Wah mengejutkan Lalu Allah berfirman Akulah Tuhan Allah perkenalkan diri Akulah Adonai Allah Abraham Nenekmu Allah Isaac Ayamu Tanah tempat engkau berbaring ini Akan kuberikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah Banyaknya engkau mengembang ke timur, barat, selatan Dan olehmu semua keturunan Kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan akan melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan selanjutnya Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Sudah sampai seayat singkat ini Kita bisa melihat gini loh Yaakub itu Lagi dalam keadaan tidak suci Ya jelas Dia baru merebut hak kesulungan Dia baru merebut janji yang Allah berikan Pada Abraham Kakeknya Pada Isaac Dengan cara yang kotor Dan dia ini Waktu ketemu Tuhan ini disini Bukan dalam keadaan kudus Layak dapet Dia lagi berdosa Kita lagi pelarian Nah logikanya Harusnya di hutan ini Ada tangga Yang ujungnya satu di bumi Satunya bukan di sorga Tapi satunya neraka Lalu yang naik turun Bukan malaikat Tapi setan Dan pegang-pegang kaki Yaakub Masuk sini Masuk sini Kamu pendosa Kamu licik Kamu penipu Itu harusnya pengelihatan yang Yaakub Terima bukan Dia lagi lari Sebagai orang yang licik Salah Dia betray Ayahnya sendiri Dia tinggalkan ibunya Yang seumur hidup Membela dia Dia kelabui abangnya Ini Orang macam ini Ya harusnya mimpinya demikian Tapi Alkitab catat Allah berdiri di sampingnya Untuk menampar dia Enggak Untuk meneguhkan Janji-janjinya Loh janji apa ini? Inilah covenant Yang Allah berikan pada Abraham Kejadian 12 Ini pertama kali Abraham Dipanggil keluar dari tanahnya Untuk pergi mengikut Tuhan Janjinya yang ini Janji yang sama diberikan pada Yaakub Tandanya apa? Allah sedang memvalidasi Allah sedang mengkorifasi Yaakub You are the chosen one All the blessings are yours Semua berkat adalah milikmu Kau akan berikan Aku akan menyertai engkau Sebenarnya kalau saya jadi Yaakub Saya akan 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 tersimpuh di kaki Saya gak berani Lihat Allah Yahweh Di samping saya Saya menangis Dan saya akan berkata Tidak Tuhan Tidak Berikan semua janjimu itu Pada Esau Bukan pada aku Enggak Aku gak layak Aku udah melakukan hal yang Sangat menjijikan ini Aku jahat Aku korup Itu harusnya Tapi disini Allah berikan janji Yang begitu besar Seolah-olah Yaakub adalah Adalah anak yang berprestasi Yang paling dibanggakan Inilah gospel Diberikan Kepada orang yang Paling tidak layak Dan berita yang Menghancurkan hati Sekaligus menyejukkan ini Perlu kita bawa Kedalam hati kita Di setiap area hati kita Saya tidak tahu Apa yang jadi titik gelap Dalam hidup kita Setiap orang punya Titik gelapnya masing-masing Tapi kita perlu mengetahui Apa titik-titik gelap Dalam hidup kita Agar kita bisa menang Jika kita ingin mengetahui Apa yang menjadi Ruangan tergelap Dalam hati kita Kita bisa Mengajukan pertanyaan Apa makna Kepuasan bagi kita Yang paling tinggi Apa yang paling memberikan Kita rasa puas Apakah itu Kalau kita bisa Menguasai sesuatu Memiliki sesuatu yang baik Mengontrolnya Apakah kalau itu Bisa mendapatkan Pujian Kasih Dari orang lain Atau apakah itu Kenyamanan Dan kenikmatan hidup Standar hidup tertentu Yang kita ingin miliki Atau itu rasa aman Bahwa sampai ke depannya Semua udah secured Semua udah baik-baik saja Semuanya fine Semuanya aman Apa yang paling memberikan kita Rasa puas Dalam hidup ini Karena setiap orang itu Mencari rasa puas Terlepas dia Kayak miskin Laki perempuan Apa yang dikejar Adalah rasa puas Atau sebaliknya Kita bisa tanyakan Apa makna Neraka Dalam bumi Bagi kita Maksudnya Apa penderitaan Yang bisa bikin Paling menderita Buat kita Apakah kehilangan Kendali Kuasa Atas hidup Apakah ketika Kita ditolak Dipermanukan Diburukan Namanya Dipersalahkan Atau apa ketika Kita kehilangan Kenyamanan Dalam hidup Yang kita selalu impikan Atau kita Tidak lagi memiliki Keunggulan tertentu Kita menjadi Sampah masyarakat Kita kehilangan Kepastian akan hidup Apa Apa makna neraka Dalam hidup kita Nah dua pertanyaan ini Bisa mengulik kita lihat Apa sih Titik gelap Dalam hidup kita Nah banyak buku Yang menulis tentang Idols of the heart Titik gelap Dalam hidup kita Blind spot Dalam hidup kita Tapi kalau dirangkumkan Kira-kira ada empat Menurut Timothy Keller Hal yang seringkali menjadi Titik buta Titik gelap Dalam hidup kita Yaitu power Nah apa itu power Kita lihat satu persatu Dan coba kita lihat nanti Sambil saya bacakan Ciri-cirinya Apa yang termasuk Titik gelap kita Yang pertama Adalah titik gelap Power Atau kuasa Titik gelap ini Termanifestasi Dalam kehausan seseorang Akan kuasa Kesuksesan Kemenangan Pengaruh Kontrol Dan pencapaian Achievements Itu manifestasinya Titik gelap Orang yang mengejar Power Mereka adalah orang-orang Yang berani Mengambil keputusan Yang beresiko Workaholic Pekerja keras Cenderung Menggunakan Orang lain Untuk mengejar Kesuksesan Dan pengaruhnya Dia yang besar Mereka akan puas Kalau memiliki kuasa Kontrol Atas orang Atas situasi Juga ketika mereka menonjol Dan bisa bekerja secara produktif Itu puas Sebaliknya Mereka amat hancur Ketika dianggap salah Gagal Atau dipermalukan Kepribadian yang tampak adalah Pemarah Power Yang pertama Yang kedua Adalah titik gelap Approval Atau Penerimaan Titik gelap ini Termanifestasi Dalam kehausan seseorang Akan penerimaan Orang lain Approval kan ya Pujian dan pujaan orang Ketergantungan orang Sama dia Relasi yang baik Sama orang lain Mereka sebetulnya Memiliki ambisi Tersembunyi Yang egois Cemburuan Suka mengontrol Menggantungkan diri Pada orang lain Dan mudah sekali Tersinggung oleh kritikan Mereka amat Mementingkan penampilan Lingkaran sosial Keunggulan etnis Dan pergaulan Karena mereka suka itu Approval Pujian dari orang lain Nah mereka itu Sangat puas Ketika mereka Dikasihi Dihormati Dihormati Didahulukan Dijadikan yang utama Dalam hati orang lain Tapi mereka sangat hancur Ketika mereka tertolak Tidak dikasihi Tidak diutamakan Tidak mendapat perhatian Keperibadian yang tampak Tidak adalah penakut Dan mudah khawatir Tiga Titik gelap Comfort Atau rasa nyaman Orang-orang yang memiliki titik gelap comfort ini Bisa terlihat dari kehausan mereka Mendapatkan kenyamanan hidup Dalam bentuk kenikmatan Kebebasan Kesehatan Rekreasi Kekayaan Kelimpahan Punya rumah Punya mobil Punya kesenangan lainnya Itu tampak disini Kehausan mereka Mereka cenderung Narsisistik Dan kecanduan Pada sesuatu Sebab memang Yang dikejar adalah Rasa nyaman Comfort Jadi cenderung narsis Punya kecanduan Mereka akan puas Jika memiliki Satu standar Kualitas hidup Dalam bentuk kekayaan Atau kenikmatan lainnya Mereka hancur Ketika kesenangan Atau keinginannya terhalangi Oleh orang Atau oleh keadaan Kepribadian yang tampak Dari orang-orang Yang memiliki titik gelap ini Adalah Penuntut Dari tiga ini Kita kira-kira masuk yang mana Mungkin kita dengan cepat Mengevaluasi orang lain Pasangan kita Atau orang di gereja Atau orang siapapun Tapi coba kita cari tahu Tuhan Aku Punya titik gelap yang mana ya Atau yang keempat Titik gelap Security Rasa aman Berhala ini Titik gelap ini Termanifestasi dalam Kehausan seseorang Akan kepastian hidup Keamanan Proteksi terhadap Keadaan finansial Semua dibikin secure Aman Kesehatan relasi Keluarga pekerjaan Masa depan Semua dia udah atur Secure Itu yang dia kejar Mereka cenderung bisa Memanipulasi orang lain Tapi orang-orang demikian Adalah orang-orang Yang disegani Orang-orang di sekitarnya Recu ya Mereka akan puas Jika mereka dapat Mengupayakan Kestabilan hidup Kepastian masa depan Dan keunggulan Di satu bidang Mereka akan hancur Ketika orang lain Memberitahu mereka Apa yang harus Mereka lakukan Atau katakan Karena mereka secure Mereka mau pastikan Semuanya Pasti bener Mereka hancur Ketika orang lain Kritik mereka Dan katakan ini Harusnya kamu begini Atau harusnya kamu katakan ini Mereka hancur disitu Karena itu membuat mereka Menjadi lemah Salah Dan tidak pasti benar Tidak secure lagi Mereka tidak suka diperintah Mereka tidak suka diajarkan Kepribadian yang tampak Insecure Rasa tidak aman Meskipun Tertutup Dengan rapinya Kelihatannya itu Fix Kuat Tapi dalamnya itu Temboknya terbuat dari kaca Dalamnya Fragile Didirikan seolah-olah Paling benar Paling kuat Dominan Pribadian lainnya yang tampak Arogan Menekan Dan fix Fuse Maksudnya adalah Keras Memegang keyakinan Tidak bisa berubah Sedara dari power Approval Comfort Security Kira-kira kita yang mana Ada banyak Ada 9-8 Ada 9-12 Tapi kalau dipukul rata Disederhanakan Setidaknya 4 ini Titik gelap Dalam diri Setiap orang Nah sambil kita Berbincang Seperti sekarang ini Saya berdoa Agar kiranya Roh kudus menunjukkan Pada hati kita Dimana titik-titik gelap kita Karena justru Di titik itulah Preaching the gospel To ourself Harus paling rajin Paling banyak dilakukan Karena tanpa itu Titik gelap ini Akan memakan Kita sedikit Demi sedikit Sampai habis Sampai injil Itu rasanya seperti Tidak ada kuasanya lagi Berlaku injil adalah Kekuatan Allah Titik inilah Kita paling butuh Tuhan Melawat kita Karena seringkali Kita berpikir Kalau aku Menjalani hari yang baik Memberikan persembahan Melayani Ramah kepada anggota keluarga Tuhan pasti berkenan Padaku Sebaliknya Kalau aku bangun tidur Kesiangan Melakukan dosa Emosi tidak stabil Di jalan marah-marah Di kantor berantakan Di rumah tangga Juga rasa tidak nyaman Tentu hari itu Tuhan tidak tersenyum padaku Dan kita menganggap Bahwa senyumnya Tuhan Perkenanan Tuhan Sangat tergantung Pada kelakuan kita Nah Gospel bicara yang sebaliknya Yaakub Sedang hancur-hancurnya Sedang jadi seorang pelarian Disitulah Tuhan Melawat dia Disitulah Tuhan Justru memberikan janji Yang diberikan pada Abraham Bukan janji Sembarang janji But The promise Janji yang besar Dibelikan pada Bapak Segala bangsa Diberikan pada Yaakub Kapan Oh kita bilang Kita akan menerima janji Tuhan Ketika kita siap Yaakub diberikan Bukan waktu ketika dia siap Tapi ketika Tuhan siap Yaakub diberikan janji Kebesaran itu Ketika dia lagi broken Lagi hancur-hancurnya Itulah Tuhan kita Itulah Injil kita Hosea Kitab Hosea mencatatkan Hosea disuruh menikahi Gomer Seorang pelacur itu Dan di ayat 2 Tuhan berkata secara romantis Kepada orang Israel Yang sedang rusak itu ya Sebab itu Hosea 2 ayat 13 Sesungguhnya aku ini akan membujuk dia Dan membawa dia ke padang gurun Kata Allah Dan berbicara menenangkan hatinya Tunggu 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 Allah akan membujuk dia Berbicara menenangkan hatinya Allah itu kan seorang suami yang setia Dan Israel seperti seorang perempuan Istri yang bersundal Harusnya yang bujuk siapa Siapa yang butuh siapa Kita butuh Tuhan apa Tuhan butuh kita Tuhan gak butuh kita kok Tuhan bisa habisi manusia Seperti di zaman air bandung kok Tapi kenapa disini Aku membujuk dia Kenapa Tuhan gak tinggalkan si Israel Si perempuan sundal itu Dan ganti lagi istrinya Dengan orang lain Yang terbukti setia sampai tua Setia terus ikut Tuhan Tapi kenapa dikatakan Aku ini akan membujuk dia Membawa dia ke padang gurun Berduaan Memberikan kepadanya kebun Anggurnya Membuat lembah akor Malah dikasih berkat Kepada orang Kepada bangsa yang bolak-balik Bersundal Menyembah dewa asing Hidup dengan cara yang kotor Lalu ayat 14b Maka dia akan merelakan diri disana Seperti pada masa mudanya Ini gambaran cinta Suami istri Allah manusia Seperti pada waktu dia berangkat Keluar di tanah Mesir Cinta dengan Allah Yahweh Adonai Terjalin kembali Pada sudah dirusak Harusnya yang membujuk Israel Tuhan please Kembalikan kami But this is the gospel Bukan manusia yang membujuk Allah Allah yang membujuk manusia Saudara dalam hidup ini Kita bisa lakukan kesalahan Dan kehilangan semuanya Bangkrut Keluarga kita hilang Kita bisa melakukan kesalahan Dan ditinggalkan semua teman kita Semua sanak keluarga kita Karena emang kita jahat Kita bisa lakukan kesalahan Kita ditinggalkan pasangan kita Kita bisa lakukan kesalahan Kita kehilangan semua Nama baik Reputasi Kekayaan yang kita bangun bertahun-tahun Tapi satu Kita tidak bisa kehilangan Kita tidak bisa kehilangan Tuhan Kenapa? Karena bukan kita yang pegang dia Tapi dia yang pegang kita Bukan ketika orang Israel Ketika Yaakub begitu rusak pun Allah pegang And that's the gospel Oleh karena itu Kalau kita punya titik gelap adalah Power Ketika bahkan Gospel to yourself yang berkata God is powerful So you don't have to Kalau berhala kita adalah kuasa Power itu Terus katakan Ajarkan pada diri kita setiap hari Allah itu maha kuasa Jadi kita gak usah Kita ingin segala situ Kita handle Kita pastikan Dibawa kontrol Kita baru benar Gak Allah yang handle Baru benar di tangan dia Jadi kita gak usah maha kuasa Gak usah pegang semua Karena dia pegang Aman Lebih aman dari kita Kalau berhala kita Titik gelap kita adalah Approval Pengen diterima orang apa adanya Pengen dikasihi Pengen dipuja Ingatlah Allah mencintai Baca Hosea 2 Baca Hosea 2 Baca Mas Allah mengasihimu God loves you Kalau titik gelap kita adalah Comfort Kenyamanan hidup kita Mencari titik kenikmatan tertentu Dari hidup Ingatlah Allah itu maha pemurah God is gracious Kita cari kenyamanan Karena kita takut hidup ini gak enak Bukan Hidup ini tidak seperti yang Kita dambah-dambahkan Kenyamanan Ingatlah God is gracious Kita gak usah cari di luar sana Atau mencarikan kepuasan Buat diri kita Dan kebutuhan-kebutuhan kita Allah maha pemurah Dia yang akan berikan pada kita God is gracious Dan yang keempat Kalau titik gelap kita adalah security Rasa aman Ingatlah God is dependable And never changing Allah dapat diandalkan Dia lebih secure Daripada semua Perencanaan kita Dia pengen kita pegang Suatu gak usah Allah lah Security kita Dan dia tidak pernah berubah Dia aman Ekonomi boleh naik turun Pekerjaan boleh datang dan pergi Kesehatan boleh ada dan boleh hilang Tapi Tuhan itu dapat dipegang Dapat dipercaya Apabila kita melihat jiwa kita Pada saat ini Kenalilah area-area mana Yang perlu kita kotbakan Injil setiap hari Kepada diri kita sendiri Agar Setiap kali kita lelah Dan kesepian Setiap kali kita mencari power Comfort Approval Security Untuk membuat kita merasa Baik-baik saja Menjaga kewarasan kita Supaya gak Stress atau depresi Di titik itulah Kotbahkan Injil pada diri sendiri God is powerful Allah maha kuasa Aku gak perlu God loves you Allah mencintaimu Allah memegang hidupmu God is gracious Allah mencukupkan kebutuhanmu Allah maha pemurah Dan God is dependable Dia dapat dipegang Dan dia tidak pernah berubah Ingat Yaakub Di tempat di titik dia Paling kotor Alam hampir ini Bukan hukuman Bukan cacian Bukan amarah yang diberikan Pada Yaakub hari itu Di battle Melainkan janji-janji Yang paling indah Yang seorang manusia pernah dengar Yang terus digenapi Dari zaman ke zaman Apalagi saudara Yang selama ini dekat dengan Tuhan Jangan takut Terima kasih telah menonton